Mahfud bukan kandidat Cawapres terkuat Ganjar. Bakal calon presiden, Capres, PDIP Ganjar Pranowo menyatakan bahwa nama menkopol hukam Mahfud MD bukan menjadi satu-satunya kandidat terkuat bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya di Pilpres 2024. Sebab, menurut Ganjar sejauh ini nama-nama kandidat bakal Cawapres terus dipertimbangkan oleh para ketua umum partai politik, Parpol, pendukungnya. Sampai hari ini belum, masih semua digodok, kata Ganjar ditemui di Gedung Hain, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023. Ia lantas menunjuk Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen PPP Arwani Tomafi yang turut intens berkomunikasi soal bakal Cawapres. Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku dilibatkan dalam penggodokan nama-nama bakal Cawapres tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menyampaikan bahwa sosok Mahfud MD bukanlah satu-satunya kandidat yang dia ajak komunikasi. Sejauh ini, Ganjar mengatakan, nama-nama kandidat lainnya juga pernah diajak berkomunikasi. Ia lantas menyebut nama ketua umum partai Golkar Air Langga Hartarto hingga ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, nama ketua badan pemenangan pemilu, BAPILU, PPP Sandiaga Uno juga terus dipertimbangkan menjadi kandidat bakal Cawapres.